Hai, ini bentuk soal yang sering dibuat untuk tes, yang terdapat kode barang, dan jumlah pembelian. Dari kode tersebut, diminta mencari nama pegawai, nama barang dan harga, serta menentukan diskon, dengan kriteria jumlah pembelian di atas 80 buah. Jika sudah terbiasa menggunakan rumus, kenapa tidak mencoba menyelesaikannya, dengan Power Query. Dengan Power Query Excel, jika terdapat data baru, maka saat direfresh, data baru tersebut akan update otomatis. Mari kita bahas, mengenai Power Query Excel. Power Query berguna untuk menghubungkan, membentuk data, mengintegrasikan, dan memuat data, dalam lembar kerja atau model data lain, dan refresh secara berkala. Bagi pengguna Excel 2010 dan 2013, bisa menginstall terlebih dahulu Power Query-nya, seperti penjelasan video saya sebelumnya. Power Query berada pada menu data, di mana Power Query Excel, dapat menghubungkan dari berbagai jenis sumber. Untuk kasus kita, sumbernya berasal dari from workbook, karena sheet soal berada di dalam workbook. Lalu pilih di mana kita menempatkan workbook tersebut. Setelah itu kita akan ditampilkan, dengan jendela navigasi, yang terdiri dari dua bagian utama. Panel pemilih objek ditampilkan di sisi kiri. Panel peratinjau data berada di sisi kanan. Jika kita memilih ini, maka semua sheet di bawahnya, akan dipilih seluruhnya. Jika terdapat beberapa sheet, dan hanya mau mengambil beberapa sheet saja, bisa centang pada select multiple items. Untuk membentuk data, kita harus melakukan transport data. Bisa mengambil pada bagian bawah jendela navigasi, atau klik kanan pada sheet, lalu pilih transport data. Di sini kita mengatur query. Karena kita mengambil dari workbook pada sheet soal, maka seluruh baris dan kolom, yang mempunyai data akan diambil. Karena yang mau diambil, hanya kolom nomor, kode barang, dan jumlah penjualan, maka yang lain bisa dihapus, dengan klik kanan, dan pilih remove order column. Bagian atas ini merupakan ribbon, menampilkan menu, yang berguna untuk menambah, merubah, menstrasport data. Sebelah kanan adalah query settings, menampilkan riwayat langkah query. Jika kita sudah melakukan perubahan, kita tidak bisa melakukan undo. Untuk kembali, kita harus menghapus langkah query yang telah dibuat. Ini adalah panel query, yang akan menampilkan semua query yang telah dibuat. Kita masuk ke pembahasan soal. Sekarang kita pisahkan, antara kode petugas dan kode barang. Pada add column, pilih extracts, text before delimiter, isi strip sebagai delimiternya. Hal ini akan mengambil teks, sebelum strip. Untuk mengambil teks setelah strip, gunakan text after delimiter. Untuk mencari nama pegawai, berdasarkan extracts kode tersebut, kita buat query baru. Yang berisi kolom bantu kode pegawai. Untuk mengambil sumber data dari rank, buat dulu dalam bentuk insert tabel. Klik tabel yang ingin dijadikan sumber data query. Ambil data. Lalu pilih from tabel rank. Maka query baru, akan bertambah. Kita bisa merubah namanya, menjadi kode pegawai. Kemudian pilih merge queries. Dan pilih query yang akan di-merge, yakni kode pegawai. Pilih kolom yang akan disesuaikan. Use fuzzy matching. Berguna mengambil data yang mirip, seperti true pada rumus Vlookup. Di sini terlihat, terdapat 10.000 data, yang dapat disesuaikan. Jika dilihat, pada kolom yang baru dibuat, terdapat 2 buah data, yakni kode pegawai dan nama pegawai. Keluarkan isi data tersebut, dengan klik lambang ini. Karena kode pegawai sudah ada, dan yang mau diambil hanya nama pegawai, maka yang dipilih hanya nama pegawai. Sekarang kita tambah query baru. Untuk mengambil nama barang, dan harga barang, klik tabel kode barang. Ambil data. Lalu ambil font tabel crank. Rubah saja namanya menjadi kode barang. Lalu kita merge. Berdasarkan query kode barang. Dan pilih kolom yang akan disesuaikan. Jika diperhatikan, kita tidak menemukan kesamaan kolom, dikarenakan kolom mempunyai format data yang berbeda, sehingga tidak dapat di match. Perhatikan kolom kode di query soal, mempunyai format data teks. Maka silakan klik pada headernya, dan rubah menjadi number. Maka format data kolom kode barang, baik di query soal, maupun query kode barang sudah sama. Sekarang, query soal dan query kode barang, sudah dapat di match. Hasil match, akan menghasilkan kolom baru. Jika dilihat kolom tersebut, mempunyai tiga data, yakni kode barang, nama barang dan harga barang. Klik pada lambang ini, dan karena kode barang sudah ada sebelumnya, maka kode barang tidak dipilih. Sekarang tinggal hapus, kolom yang tidak diperlukan. Dan rubah nama header sesuai keinginan. Kolom juga dapat dipindahkan. Silakan klik dan drag, dan pindahkan. Sekarang membuat kolom diskon, di mana pembelian di atas 80% akan mendapat diskon 5%. Klik add kolom. Pilih conditional kolom. Untuk nama kolom beri nama diskon, di mana jika kolom jumlah pembelian, lebih dari 80%, maka outputnya 5%. Jika tidak, menghasilkan nol. Jika kasus soal, memiliki kondisi kedua, maka bisa ditambahkan, dan kondisi juga bisa dihapus. Untuk mencari berapa total penjualan, silakan pilih custom kolom. Buat nama kolom dengan total penjualan. Gunakan saja rumus aritematika dasar. Harga Dikali jumlah pembelian. Lalu dikurangi dari harga. Dikali jumlah pembelian. Dikali diskon. Setelah selesai, tinggal kita close and load. Dan jawaban soal sudah selesai. Klik subscribe, dan tonton video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.